Masakan engkut paya atau ikan air payau merupakan salah satu masakan khas Aceh kaya akan rempah yang dimasak dengan bumbu khusus. Untuk ikan payau jenis kabus, rasanya yang gurih dan nikmat, membuat selera makan jadi tambah nikmat. Bagaimana proses pembuatannya? Inilah liputannya untuk Anda. Engkut bace atau ikan gabus adalah jenis ikan air tawar yang kaya protein, yang hidup di air tawar. Namun jika dimasak dengan bumbu khusus khas Aceh, akan membuat rasanya semakin nikmat. Bumbunya yang kaya akan rempah diracik khusus oleh ahlinya untuk masak engkut paya tersebut. Proses pembuatannya juga tidak sulit, lantaran bumbunya juga tersedia di pasar tradisional. Pemirsa cukup menyediakan ikan gabusnya saja. Namun untuk lebih menambah rasa nikmat, baiknya ditambah jantung pisang yang telah direbus agar membuat masakan jadi tambah manis. Awalnya ikan gabus yang telah dibersihkan akan dilumuri garam dengan jeruk nipis. Selanjutnya baru dimasukkan bumbu khas Aceh yang telah dihaluskan. Saat mulai mendidih baru ditambahkan daun kari dan batang serai. Kemudian baru ditambah jantung pisang. Agak terasa manis dan lebih nikmat. Untuk bumbunya diracik dengan berbagai bahan dapur biasa seperti cabai, kunyit, asam sunti, ketumbar serta kelapa gongseng yang dihaluskan secara bersamaan. Namun jika diolah oleh ahlinya maka rasanya sangat berbeda dengan olahan sendiri. Putri Zahra Pona mengatakan masakan ungket paya ini sangat enak, bumbu yang khas sangat terasa di lidah, bahkan sering menjadi masakan khusus jika ada acara keluarga. Jadi ini masakan Aceh besar namanya itu ungket paya. Jadi ini dibuat dari ikan gabus terus dimasaknya itu pakai bumbu, rempah-rempah yang sudah dibuat sama ahlinya. Terus biasanya juga di rumah sering makan ikan paya ini dimasak kayak gini karena keluarga juga suka masakan Aceh besar kayak gini. Eva mengatakan gulai ungket paya ini sangat enak, bumbunya sangat terasa khas Aceh. Dangingnya juga empuk namun jenis ikan gabus ini juga sangat sulit ditemukan di pasar sehingga harganya lumayan lebih mahal dari ikan lainnya. Jadi ini rasanya agak sedikit, ada asamnya, ada pedasnya, terus gurih dari daging ini ikan gabusnya, ya nikmat deh karena juga kita pecinta ikan air tawar. Dan ini makanannya seperti ini tuh udah jarang sekali orang masak, walaupun ada harganya tuh agak sedikit lebih mahal dari ikan biasa dan juga susah untuk didapat karena ya udah jarang orang cari. Masakan ungket paya ini juga banyak tersedia di rumah makan di Aceh khusus ungket paya. Namun pembuatannya juga berbeda-beda, ada yang menggunakan ikan lele atau mujahir dan untuk sayurannya juga tidak mesti jantung pisang, bisa juga rebung kala dan buah pisang kupuk. Masakan ungket paya ini juga sangat dikenal oleh warga Aceh, namun bagi warga dari luar Aceh tidak salahnya untuk mencoba kuliner khas Aceh yang satu ini. Tari Kota Banda Aceh, Topan Mustafa Ainus melaporkan.